Saat ini, HTI diperluas di banyak provinsi di Indonesia dan seringkali di wilayah masyarakat adat atau di tanah masyarakat lokal. Masyarakat mengalami berbagai dampak yang menghancurkan ekonomi dan kehidupan mereka sehari-hari. Bagian film ini akan memperlihatkan bagaimana masyarakat bisa menuntut hak mereka ketika menghadapi perusahaan HTI. Sebenarnya masyarakat adat berhak menolak sesuatu program atau proyek kalau mereka melihat program atau proyek itu akan merugikan mereka. Tetapi masyarakat adat juga boleh menerima kalau mereka lihat memang program itu akan menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa. Ada banyak contoh di mana masyarakat berhasil dalam memperjuangkan apa yang mereka inginkan untuk masa depan tanah mereka. Beberapa masyarakat mungkin masih bernegosiasi dengan perusahaan untuk menentukan bagian mana dari tanah masyarakat bisa dipergunakan dan bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh perusahaan. Beberapa masyarakat yang lain mungkin memilih sama sekali menolak pabrik dan perkebunan di tanah mereka. Dan yang lain menginginkan pengembalian tanah mereka dari konsesi HTI yang sudah ada. Untuk semua situasi tersebut sangatlah penting bagi masyarakat untuk terorganisir dengan baik, memiliki informasi jelas dan bersatu agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan membuat strategi yang ampuh untuk masa depan mereka. Semua orang harus terlibat. Yang dilibatkan seluruh masyarakat, baik itu ibu-ibu, pemuda, bapak-bapak, dan tokoh-tokoh agama. Informasi tentang usulan proyek mesti digali, dibagi, dan didiskusikan. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, masyarakat dapat mengakses informasi yang terkait dengan perusahaan pada instansi pemerintah yang berunang. Masyarakat harus kritis melihat kehadiran berbagai pembangunan, berbagai program, berbagai modal yang datang ke desa. Sebaiknya mereka harus meminta penjelasan dari pihak-pihak luar, kira-kira program yang datang ke desa itu apakah akan membawa keuntungan, apakah akan berdampak terhadap lingkungan atau perekonomian masyarakat desa. Diskusi di tingkat masyarakat juga dapat membantu identifikasi aset dan kekuatan masyarakat untuk menentukan arti pentingnya tanah bagi seluruh masyarakat dengan memetakan batas wilayah mereka dan menentukan rencana masa depan mereka sendiri. Dan kita punya keharifan, punya adat dan hukum adat. Mengapa kita tidak bisa-bisa mengelola sumber daya alam itu secara arit dan bijaksana sudah kita punya itu? Dan kita mempertahankan itu di tiap kampung. Hukuskan ke situ apa yang kami membuat yang terbaik untuk membangun kampung-kampung. Kita sangat penting untuk merencanakan dalam pembangunan. Baik itu kita harus membuktikan kepada pemerintah, maupun negara. Kita bisa mengusahakan sendiri, melakukan tata cara maupun tata ruang pengelolaan. Kita harus lepas semua ketergantungan itu. Kita harus bangkit, menjadi dan mandiri di tataan bangsa kita sendiri. Perempuan sebenarnya harus juga menjadi prioritas mendapat pendidikan yang memiliki ternyata, yang memiliki kedekatan dengan sumber daya alam itu dan yang akan mengalami dampak dari kehilangan sumber daya alam mereka itu lebih banyak perempuan. Perempuanlah yang menjadi korban karena dia tidak akan mampu lagi mengelola perekonomian keluarga dengan baik karena tidak punya sumber mata pencaharian. Perempuan itu lebih terganggu kalau sumber daya alamnya dirampas. Akan berguna juga jika masyarakat mencari bantuan dari LSM, perkumpulan petani, atau organisasi masyarakat adat seperti aman. Kalau mereka hanya berjuang sendiri-sendiri, barangkali persoalan-persoalan yang dialami masyarakat adat tidak akan bisa terselesaikan. Tetapi dengan membangun jaringan bersama-sama dengan masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia, barangkali tekanan terhadap perubahan kebijakan di negara ini agar lebih mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat itu akan bisa dilakukan. Hal lain yang penting adalah memahami dan mempersiapkan diri terhadap berbagai tekanan yang akan dihadapi oleh masyarakat jika perusahaan mendekati mereka. Orang dari perusahaan jauh lebih pintar daripada kita memfasilitasi, memproses untuk menumbuhkan dukungan, terutama dari elit desa itu atau elit dari komunitas itu. Ya, taktik perusahaan biasanya mengundang pucuk pimpinan, diajak makan, terus itu diundang, ditawarin kita kerja, ditawarin uang, dijanjiin akan dibangunin rumah, dan itu pernah juga kurang saya rasakan. Berbagai daerah itu bisa dipecah belah. Akhirnya masyarakat bersama-sama membuat sanksi bersama, menjadi adalah sanksi sosial. Siapa yang berhianat, seandainya dia membuat kegiatan, itu tidak akan ada yang hadir. Misalnya ada yang pesta, seluruh masyarakat tidak hadir. Jadi biar dia akan merasakannya ketika dia berpihak pada perusahaan, bahwa tidak ada yang peduli sama dianya. Contoh kecil, kemarin ada pernikahan di sini. Sudah beli banyak, satu ekor sapi dan 500 ayam, tetapi seluruh masyarakat tidak hadir. Ini membuktikan, ini adalah hukum sosial yang dilakukan masyarakat. Nah, hukum inilah kerap sekali yang bisa mengubah tatanan masyarakat sebenarnya. Ketika masyarakat sudah terorganisir dan bersatu, mereka dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak perusahaan ATI. Jika masyarakat mempertimbangkan untuk menerima penawaran perusahaan, mereka harus melakukan berbagai cara untuk memastikan bahwa negosiasinya berjalan dengan adil. Dalam situasi tersebut, masyarakat harus menuntut salinan semua perizinan, lisensi, dan rencana perusahaan yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ada beberapa ya, tidak usah saya sebut investornya, yang kurang transparan, yang kurang, yang sengaja memang mempermainkan, katakanlah, masyarakat adat. Setelah berbagai macam tekanan dan informasi yang dimanipulasi, anggota masyarakat kampung Zanegi Merauke menandatangani kesepakatan atau MOU dengan perusahaan tanpa memahami apa yang mereka sepakati. Akibatnya, mereka mendapat kompensasi rendah dan terjadi pelanggaran hak-hak atas tanah mereka. Kita tidak tahu bahwa di samping itu mungkin mereka ada bawa surat MOU sebagai tanda tangan MOU, tersilip juga mengenai harga, terus tersilip juga mengenai hak tanah ini. Pada saat penanda tangan surat ini, kami belum pernah diizinkan untuk pelajari surat ini. Penilaian kita sebagai ketua-ketua marga, kita tertipu, Pak. Saran saya bernegoesasi dengan jujur dan adil termuka. Bernegoesasi dan melibatkan banyak pihak, supaya jangan sepihak saja terlibat. Saya sarankan juga kalau bisa, proses negosiasi itu didampingi oleh pengacara atau orang yang ahli. Hati-hati, baca dulu, dan jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menanda tangan. Jika masyarakat memutuskan untuk menolak perusahaan beroperasi di wilayah mereka, atau mengorganisir diri untuk mendapatkan kembali tanah yang dirampas dari mereka, ada beberapa langkah yang bisa diambil masyarakat agar perusahaan dan pemerintah mengakui keputusan mereka. Langkah-langkah itu seperti menyebar luaskan pesan menggunakan pernyataan sikap, melibatkan media, melakukan demonstrasi, serta melobi pemerintah daerah. Kita memulai dengan pertemuan-pertemuan di tingkatan pemerintah daerah, sampai kita melakukan dialog dengan bupati, wakil bupati, bahkan kita mengirim beberapa utusan masyarakat ke terwakilan masyarakat untuk menghadap kementeri terkait dengan penolakan ini. Ya, kita memberitahukan secara meluas bahwa informasi telah terjadi konflik masyarakat senyarang dengan perusahaan HTI itu kepada seluruh terutama di masyarakat Jambi terus mencari dukungan kepada kawan-kawan warsi untuk menyebar luaskan informasi ini ke teman-teman yang lain. Bahwa persoalan di Jambi juga sama dengan persoalan di daerah yang lain. Agar semuanya mengetahuin bahwa ada persoalan yang sama dalam hal ini atas hak atas tanah. Perempuan harus melibatkan diri dan sepenuhnya dilibatkan dalam strategi masyarakat. Dari pengalaman kita ternyata justru perempuan yang lebih banyak berjuang di depan mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Perempuan biasanya kan tidak mudah terpancing dengan kekerasan sehingga aparat juga yang selama ini biasanya sering melakukan kekerasan ketika ada aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat itu juga jadi agak berkurang karena biar bagaimanapun mereka kan pasti berpikir para aparat pasti berpikir ini ibu saya, perempuan tidak mungkin dia akan tidak memiliki hati nurani melakukan kekerasan kepada ibunya sendiri. Kepada kaum ibu-ibu yang di Popuan yang di Medan yang di seluruh desa yang kena sekitar kalau bisa ibu-ibu cewek-cewek nah itulah yang berjuang lebih dulu sebabnya kalau macam polisi dia takut sama cewek-cewek itu senjata kita tidak payah pakai senjata cewek-cewek itu tidak pakai senjata ibu-ibu itu senjatanya apabila dia datang bawa senjata gitu peluk gitu cium gitu sayang itulah senjata kita lemah dia ketika semua cara yang ditempu gagal beberapa masyarakat menghadang perusahaan yang akan masuk ke wilayah mereka atau mengambil alih lahan masyarakat yang sudah dikontrol perusahaan HTI datang ke kebun kami di ladang terus kami pergi ke sana melarang habis itu kami jabuti yang apa itu yang ditanam itu kami bawa ke rumah kepala desa kalau sudah sampai kami di sana sudah kami tengok di sana itu pembabatan itu pembabatan hutan itu kemenan-hutan kemenan kayu alam kayu kemenan itu dibabat saya langsung stop jadi sudah sampai kami di sana kami tangkap lah senjanya itu akhirnya teman-teman bersepakat memegada sungai yang kita anggap sungai itu adalah akses ekonomi perusahaan makanya kita tutup akses ini agar ada bentuk perhatian banyak masyarakat menggunakan cara mengambil alih lahan guna memperoleh kembali hak atas tanah yang dirampas akhirnya kita gagas dari baca-bacaan berapa organisasi tani yang telah berhasil dengan cara melakukan reklaming tidak ada cara lain kecuali kita melakukan pendudukan lahan untuk tahap awal jam 8 kami hanya 43 orang sekitar setengah jam datang lagi sekitar 100 atau 200 orang warga dan pada pagi harinya itu hampir ribuan ribuan warga sudah menduduki lokasi dan langsung mendirikan tenda dan dapur umum strategi yang kami laksanakan pada malam hari untuk menjaga keamanan kami pertama dari warga dan juga dari perusahaan kami mengharapkan kepada pemerintah agar mengembalikan lahan kami untuk anak cucu kami meski konflik di wilayah HTI seringkali terjadi banyak masyarakat yang berhasil mengorganisir diri untuk membela hak-hak mereka dan hak atas tanah tetap satu untuk hak saya supaya kita punya hak-hak ini tidak boleh di hilang tidak boleh diinjak-injak kita pemertabat jadi kita tidak mau misalnya kita punya orang tua ya mungkin dia takut dia bodoh dia tidak bisa bicara kita yang anaknya yang harus keras kalau kita tidak keras ini besok-besok perusahaan dia akan dia akan milik saya sudah bersumpah dengan teman-teman demi Allah saya mengundurkan diri dari perusahaan saya akan membantu dengan teman-teman untuk perjuangan hak masyarakat ini itu Pak susunlah kekompakan persatuan dan kesatuan untuk berjuang demi orang banyak jangan sama sekali kita berniat berjuang untuk diri kita sendiri kalau dari masyarakat itu sendiri yang berkejola yang mau menyuarakan ini mungkin pejabat-pejabat yang dulu tertidur mereka bisa bangun oh seperti ini rupanya masyarakatku rakyatku ada banyak cara untuk membangun kesatuan dalam komunitas Anda seperti berdiskusi bersama memutuskan aturan bersama dan merencanakan masa depan bersama bangunlah persatuan dan lakukanlah gotong royong bahwa ini menjadi simbol dan tata cara untuk menghadapi mereka mengapa butuh persatuan untuk menghadapi mereka itu cuma alat kita persatuan nah mengapa harus gotong royong karena ini adalah satu bentuk bersamaan dan ini adalah hak bersama inilah yang menjadi motivasi kita di merangin Jambi 17 desa bersatu mampu membatalkan isin HTI seluas 80 ribu hektare dan mengubahnya menjadi perisinan pencadangan hutan desa yang telah disepakati oleh Menteri Kehutanan di desa senyerang Menteri Kehutanan akhirnya menyepakati untuk mengeluarkan sekitar 4 ribu hektare dari konsesi HTI guna dikembalikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan masyarakat lokal dan aktivis lingkungan sukses menghentikan pembangunan pabrik pulp kertas ada banyak contoh di mana masyarakat telah berhasil dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk masa depan tanah mereka Tak ada kematian yang selesai Belulang leluhur bukanlah kata akhir Setiap jengkel tanah ini menyisakan jejak-jejaknya Tak ada kematian yang selesai Belulang leluhur bukanlah kata akhir Setiap jengkel tanah ini Menyisakan jejak-jejaknya Leluhur menyemai tanah ini Kesuburannya adalah Tarian mereka Kekeringannya adalah Derita mereka Perampasannya Mencederai mereka Nyalakan Dupa bakaran Berantara yang lalu Yang kini Adakah kami Tanpa masa lalu Adakah masa depan Tanpa masa lalu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati